Iya pemirsa pada tahun 2024 mendatang kawasan wisata kebanggaan masyarakat Tanjung Jabung Barat berkhusus kota Kuala Tungkal resmi dikelola pihak ketiga yakni CP Bronut Turism. Nantinya bagi masyarakat maupun pengunjung yang akan mengunjungi atau masuk kawasan wisata WFC dikenakan tarif yang berlaku satu hari penuh. Untuk meningkatkan PED Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari sumber pariwisata, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Disparpora telah resmi menyerahkan sepenuh objek wisata titian Orang Kayu Mustiko Rajo Alam atau WFC kepada pihak ketiga yakni CP Bronut Turism. Setelah dikelola dengan baik dan menghasilkan pundi-pundi rupiah beban atau kerjasama antara pemerintah dengan CP Bronut Turism, maka pihak ketiga wajib membayar uang kontrak sebesar 52 juta rupiah setiap tahun kepada pemerintah melalui Dinas Parpora. Dalam kesempatan ini Direktur CP Bronut Turism, Pazrian Shah, mengatakan Sejak November lalu, kawasan wisata telah resmi dikelola oleh pihaknya. Namun ada beberapa kendala dan persiapan, sehingga pengelolaan secara resmi akan diaktifkan pada awal tahun 2024 mendatang. Nantinya masyarakat atau pengunjung yang ingin berwisata masuk kawasan WFC dikenakan tarif biaya satu kali masuk, khusus roda dua, dikenakan biaya 2.000 rupiah, mobil 5.000 rupiah, mobil barang atau truk 10.000 rupiah. Pazrian Shah memastikan kenyamanan pengunjung yang akan berwisata di kawasan WFC tentunya akan terasa nyaman dan aman. Terutama dalam hal duduk santai sembari menikmati angin sepoi-sepoi di tepi laut. Karena sebelumnya pengamen dan parkir liar kerap meresahkan masyarakat dan pengunjung yang akan berwisata di kawasan WFC. Pazrian Shah optimis, kawasan wisata kebanggaan masyarakat Kuala Tungkal akan dikelola dengan baik oleh pihaknya atau di bawah kepemimpinannya selaku Dirut Sepebronut Turism. Serta manajemen yang baik dipastikan akan membawa perubahan bagi objek wisata WFC. Saya mengedepankan pembangunan sistem, sistem yang di dalam ini selama berjalan yang mungkin kurang efektif, kami efektifkan dan kami hidupkan kembali dalam hal pengawasan, keamanan, terus pengaturan arus lalu lintas yang selama ini menjadi titik masalah. Terus juga kami bakal meletipkan oklum-oklum pengamen yang meresahkan yang selama ini kita dengar, baik itu porum-porum diskusi pencerahan Tanyu Jambang Barat. Sebagian besar saya lihat komenan-komenan dari masyarakat itu terganggu dengan adanya aktivitas pengamen yang ada di dalam. Selain itu nantinya pedagang UMKM yang ada di kawasan WFC akan ditata agar pedagang tersebut lebih efektif dalam berjualan. Tentunya ada aturan yang akan diterapkan oleh pihak Sepebronut Turism dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan para pedagang di kawasan wisata WFC. Saya nyatakan pedagang yang sudah berdagang di sini saya pastikan tidak akan direlokasi. Mereka hanya ditata, pemenahan, dan di mentoring secara penjualan, secara branding. Jadi pedagang yang di sini bakal saya prioritaskan penuh. Dalam arti mereka harus mengikuti standar-standar yang ditetapkan oleh manajemen. Terima kasih.